Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya balik lagi bersama channel juragan ayam karawang JAK ini hari ini video tentang baretrok wah ini baretrok saya nih Alhamdulillah sehat-sehat tuh lihat ya mantap baretrok usianya ini yang enam ekor yang gede-gede nih yang gede-gede ya ini gede-gede semua ini usianya sekitar lima minggu ya lima minggu nah ini yang kecil nih nah yang kecil itu itu sekitar tiga minggu ya karena bedanya sekitar dua mingguan kalau misalnya dua minggu itu pas 10 hari ya pokoknya sekitar dua mingguan lah kurang lebih ya bedanya uh mantap-mantap ya sehat-sehat untuk mentok semuanya Oke kita lihat kita buka ini lihat uh lihat mantap sehat aktif hmm ya luar biasa tenang ya kalau lihat ayam aktif ini ya kan giras gitu ya ya tenang ya Oh emang ini kandangnya sudah menurut saya sudah harus diganti atau dikurangin oh ininya ayamnya populasinya ini ada sepuluh ya mungkin empat harus dipindahkan ya nanti saya mau bikin kandang lagi ya luar biasa seneng ya lihat eh ayam pada sehat-sehat semua ya atau ternak kita sehat-sehat semuanya ya nah sangat senang-senang itu mantap ini terus ini juga belumnya sehat-sehat besar-besar ya hampir mirip ya yang jali ini tapi beda ini jalinya lokal ya apakah ini disilang nggak ini buka pelungnya juga bukan hasil silangan barekrak bukan emang pelung jantannya itu jali ya memang dia terah juara sih jadi serang wah ini mantap-mantap musim hujan begini ya Alhamdulillah ayam di kandang saya Oh ayam di kandang saya sehat-sehat semuanya ya enggak Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya tadi pagi baru saya kasih apa itu namanya kangkung ya jadi saya beli dua ikat satu ikat ayam kandang saya satu ikat untuk pelung satu ikat lagi untuk kandang di sini tinggal beli cuci ya terus kasih ke situ aja cuci kasih ke kandang udah ya nanti juga dipacokin nah ini sisa-sisanya aja apa sih wajar lah namanya juga ayam ya pasti ada berantak-berantakannya ini wajar ya yang penting masuk eh apa namanya eh sayurannya masuk nanti besok atau nanti sore juga saya kalau ketukang sayuran ada tomat saya beli kasih tomat ya saya biasanya kangkung terus kalau tidak kangkung ada tomat kalau tidak tomat itu daun papaya ya daun papaya itu aja terus makanannya ya ini makanannya saya itu biasanya kalau yang baretrok karena masih di bawah dua bulan itu saya menggunakan eh apa namanya pur 511 ini pur ya ya pur 511 ya kemudian kalau pelung karena udah dua bulan saya saya menggunakan campuran ini campuran ya itu eh BR21 ya dari Sinta dicampur dengan 511 pokpang ya gitu wah ini dan Alhamdulillah sehat-sehat kemudian air minumnya nih teman-teman ya ini air minumnya saya tambahin yang kuning ini eh itu saya buka dulu yang kuning ini neobro ya yang kuning ini neobro ya yang kuning ini neobro ya terus yang hijau nya pitacik ini 2.000 ini saya beli 3.000 ya beda toko sih 3.000 ini 2.000 ini bisa dipakai satu ini saya lima liter ya satu ini lima liter gitu jadi masih kepakai banyak nih terus Oh biarkan saya di di balkon ya di lantai dua kandangnya jadi takut bau atau apa tapi Alhamdulillah nih ya tidak ada komplainan dari tetangga Alhamdulillah nggak bau ya itu saya setiap hari menggunakan SOC ya seperti M4 sih gitu ya cuman karena saya mau nyoba SOC sekarang nih saya pakai SOC dan Alhamdulillah nggak bau terus telaknya juga kering-kering ya meskipun ini mesin hujan ya tapi Alhamdulillah sehat-sehat ayamnya tuh luar bisa senang banget saya tuh uh bayangnya tuh mantap ya ini baru baru lima minggu udah uh sehat ini calon indukan mantap hai oke oke ya teman-teman itu video hari ini ya setang minumannya saya tambah SOC satu gini untuk 5 liter kalau saya ya ini 5 liter jadi saya pakai lima kali karena saya sekali pakai minum sebotol ini ya sebotol ini ini seliteran saya isi penuh terus saya kasih titacik ya sedikit ini untuk lima kali untuk lima botol ini ya ini untuk lima botol dan ini untuk lima botol jadi saya pakai pagi ini malamnya SOC ya tambahin juga terus besoknya ini titacik malamnya SOC gitu jadi vitamin terus ada juga suplemen vitamin suplemen vitamin suplemen karena musim hujan ini menurut saya jadi perlu penjagaan yang khusus ya saya mainnya di minuman karena minuman bisa langsung diserap oleh tubuh gitu kalau makanan saya kadang kasih basah kadang kasih kering karena ini musim kemudian saya kasihnya kering semua karena kalau basah kan dingin gitu ya Oke itu aja dari saya teman-teman ya semoga bantu saya teman-teman untuk subscribe like and share kepada teman-teman semuanya Oke thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh